Makam adalah suatu tempat pemakaman untuk jasad manusia Untuk mengebur dari bangkai manusia Mengapa makam identik dengan mitos misteri Yang suka menjadikan tempat sosok-sosok makhluk sakral takas mata Beberapa mitos mengatakan demikian Bahkan ada sebuah mitos dari makam si gemblong Yang biasanya ada sosok pocong atau penkuntilanak yang jahil Suka mengerjain pengendara motor baik pemotor juga mobil Yang bisa menyelesaikan para pengendara masuk ke dalam area pemakaman Penasaran? Simak, tonton video saya di channelnya Kreator Club Tigo 87 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para sahabat Kreator Club Tigo 87 Alhamdulillah pada sore hari ini tim Kreator Club Tigo 87 Berpetualang di suatu tempat yang berada di wilayah Desan Dander, Kecamatan Luano, Kabupaten Florjo Tepatnya saya berada di makam si gemblong Makam si gemblong ini berada di pinggir jalan yaitu jalan menuju ke Wonosobo Bila saudara melewati jalan maron ke barat utara ke arah Wonosobo Saudara bisa melewati pinggir jalan yaitu tempatnya makam si gemblong Makam si gemblong ini kurang lebihnya lebar ada mungkin 100 meter persegi Katakanlah satu hektare seperti itu Akan tetapi beragam mitos beredar di masyarakat sekitar Bahwa makam si gemblong yang sangat winyit dan anggar ini suka jahil Ataupun katakanlah seperti itu sosok-sosok penunggu yang ada di sini Itu ada yang suka apa namanya Ngerja nih suatu pengendara Seperti itu dulu bahwa berada di mitos di kalangan masyarakat ini Ada sebuah truk bermuatan pasir Itu pada malam hari Masuk ke daerah makam si gemblong ini Seperti itu dan juga yang lebih menarik lagi untuk mitos Ataupun kabar yang beredar di kalangan masyarakat Bahwa ada pengguna jalan katakanlah sepeda motor pada malam hari Itu membonceng di sebuah sosok makhluk yang terkasar mata Akan tetapi terlihat di kacau sepion pasang pengendara Mengenai mitos yang beredar di masyarakat tentang winyitnya Makam si gemblong ini tentunya saya tertarik Seperti itu dan Alhamdulillah pada sore hari ini Saya berjalan ke sana kemari berpetualang seorang diri Karena tim saya lagi pada pekerja Jadi saya hanya tertualang seorang diri Mencari informasi kebenaran yang ada mitosnya di wilayah sekitar daerah sini Oke Di sini tuh auranya memang mistik banyak Tapi tidak apa-apa Saya semata-mata hanya satu sedat rohmi Ataupun mengirim doa semua arwah yang berada di wilayah makam si gemblong ini Tetapi Coba lihat Wah badu yang merinding Kiki kontaknya Sosok-sosok yang ada di sini Tak perlu lama-lama Mungkin bisa lebih jelas Seperti itu Saya juga Wah Ano bau angin Wah Nambuni Tapi tidak apa-apa Yang terakhir saya di sini hanya maaf Teratuhi pada semua Tetapi ini lebih cantik Lebih menarik Dan bila Suatu saat nanti Saya bisa review Ataupun vlog Di makam Wilayah si gemblong ini Mungkin bisa mediasi Ataupun Masukkan sosok penunggu Pengganggu yang ada di sini Lebih menariknya Seperti itu Tapi mohon maaf Untuk saat ini Saya masih Belum bisa Mediasi Dan Kalau Anda lihat Saudara Bahwa Makan si gemblong ini Terletak di Pinggir jalan Polon-Polon Bahkan Bila malam hari Makan si gemblong ini Wah Terasa Sepi Mungkin karena Kanan kirinya Adalah sebuah gula Tapi Memang Mitos yang beredar Di kalangan masyarakat Bahwa Makam si gemblong ini Sangat bingit Angker Seperti itu Bila mana Malam hari Itu katakanlah Seorang pengendara motor Banyak yang menjumpai Sosok-sosok Sakralnya Ataupun Katakanlah seperti itu Juga Pocong Itu bisa bonceng Katakanlah Bonceng mengendara motor Itu sesuatu Yang gak masuk akal Atau Sesuatu yang di luar Nalar manusia Seperti itu Bahkan Apa namanya Sebuah pocong Menarik sekali Bisa Bonceng Katakanlah Seperti itu Itu banyak Yang Apa namanya Menemui Ataupun yang Jumpah dengan Pocong tersebut Hingga Wilayah daerah sini Itu Kalau malam hari Memang Warganya Bukanlah Katakanlah Melewati Jalan Wilayah Sikembelong ini Karena apa Ya mungkin Karena Satu Sosok Pengganggunya Yang jahil Katakanlah Satu Itu Pocong Dan juga Makhluk Dari Punilana Memang ada Di daerah sini Ada dua sosok Yang jahil Yang suka Mengganggu Ataupun Mengerjai Seorang Pengguna Jalan Seperti itu Tapi tidak apa-apa Alhamdulillah pada sore hari ini Tim Kreator Kelapa Tigo Sang Petru Alang Kesana kemari Mencari keberadaan Ataupun mencari informasi Tentang mitos-mitos Yang berlidar di kalangan masyarakat Tentunya Mitos Misteri Sejarah misteri Seperti itu Oke Terus sekian dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Keserangan Kabar mitosnya Tadi Tetap sampai Tetap dukung kami Di channelnya Kreator Kelapa Tigo 87 Dengan cara like Comment Dan juga subscribe Di channelnya Kreator Kelapa Tigo 87 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton